Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pagi yang ceria, senyum bahagia, aku pasti bisa Yes, nah teman-teman, sebelum kita mulai bermain, ayo kita berdoa dulu ya Supaya disayang Allah, berdoa mulai Berdoa selesai Nah teman-teman, hari ini kita akan mengetahui hari apa ya Siapa yang tahu? Iya hari ini hari Rabu, tanggal 7 April tahunnya 2021 Kali ini kita akan belajar bermain mengenai air Iya, apa sih itu air? Siapa yang tahu manfaat air? Air bisa dipakai untuk minum, digunakan untuk mencuci pakaian, menyiram tanaman, digunakan untuk memasak, untuk bertani, dan masih banyak lagi manfaat air yang lain ya Nah ibu guru sekarang sudah mempunyai peralatan untuk bermain kita hari ini Apa saja ya, coba kita lihat Guru punya apa ini? Biji jagung Sendok plastik Air Dua buah botol Lem Sedotan warna hijau dan biru yang sudah dipotong seperti ini Lalu guru punya kertas origami yang berwarna Warna apa teman-teman? Iya, warna hijau dan biru Gimana ya cara mainnya sekarang? Untuk kegiatan yang pertama Kita akan bermain dengan menggunakan air Ya, manfaatnya air tadi digunakan untuk apa? Untuk minum, untuk mencuci baju, untuk memasak, bisa untuk menyiram tanaman Banyak sekali manfaat air ya Nanti apa yang harus kita lakukan dengan botol dan air ini? Nah, kegiatan yang pertama kita akan menuangkan air ke dalam botol dengan dua cara Yaitu secara penuh dan tidak penuh Diperhatikan Ini menuang air ke dalam botol secara penuh Ini adalah penuh Dan yang kedua Secara tidak penuh Lihat Ini tidak penuh teman-teman Di kegiatan yang kedua Kita mempunyai biji jagung Dan botol kecil Serta sendok plastik Caranya adalah kita memasukkan biji jagung ini ke dalam botol Nah, seperti ini ya teman-teman Untuk kegiatan yang ketiga Yaitu buburu punya sedotan warna-warni Sedotan ini harus ditempel kepada kertas yang warnanya sama Yaitu kita tempel warna biru ke warna biru Lalu warna hijau ke warna hijau Nah, demikian tadi kegiatannya untuk hari ini Gimana teman-teman, seneng gak hari ini? Ya, tadi kegiatan kita ada tiga ya Yaitu menuang air ke dalam botol Menuang biji jagung ke dalam botol Lalu yang ketiga Menempel sedotan berwarna kepada kertas yang sama Hari ini kita sudah mengetahui manfaat air ya Tadi digunakan untuk minum Untuk mencuci Untuk menyiram tanaman Untuk memasak Nah, sekarang kita siap-siap untuk pulang Kita beres-beres Lalu kita berdoa Tangan di meja Berdoa mulai Berdoa selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman